Baik sesudah kita akan membuka alkitab kita dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 dan kita akan membaca 30-36. Sesudah aku diskusi ini dilatar belakangi satu diskusi beragama. Saya sebut diskusi beragama karena Yesus sedang berbicara bukan dengan orang yang tidak mengenal Allah. Dia berbicara dengan orang Israel yang justru sangat merasa luar biasa dalam hidup ini. Paling beragama, bangsa pilihan, dan mereka merasa berhak untuk menyalibkan Yesus. Keunggulan keagamaan yang mematikan selalu menjadi kengerian ketika fanatisme adalah jiwanya. Sehingga tidak lagi membuka mata terhadap kebenaran yang semestinya, kebenaran yang sesungguhnya. Nah pada diskusi di dalam bagian ini, maka Yesus berbicara tidak ada yang bisa memerdekakan orang. Tidak keagamaan, tetapi adalah kebenaran. Beragama Kristen tidak serta-merta saudara orang yang merdeka. Menyebut nama Yesus tidak serta-merta anda sampai ke surga. Karena saya suka alkitab yang berkata, tidak setiap orang menyebut namaku. Tuhan, Tuhan masuk surga, tapi mereka yang melakukan kehendakku. Dan kalau kita melihat lingkar dunia ini, maka tersenta Allah kita karena perilaku yang memuji, memuliakan Allah yang sesuai kehendaknya bisa kita hitung dengan jari kita. Sebaliknya, kejahatan di dalam beragama termasuk gereja terlalu sulit untuk menghitungnya. Terlalu banyak aibnya. Di mana kemerdekaan? Ini sebuah pertanyaan yang menarik, susur aku yang kekasih. Nah oleh karena itulah pergumulan-pergumulan akan kemerdekaan menjadi pergumulan yang serius. Bagaimana sebetulnya hidup kita menjadi hidup yang merdeka itu? Hidup di dalam dia, hidup yang menjalani kebenaran, dan bagaimana hidup yang menyenangkan hatinya. Saya coba membuat dalam bahasa, untuk semua orang artinya bahasa yang umum lah begitu ya, tetapi dengan semangat kekristenan. Kemerdekaan tiada tanpa tetesan darah, pahlawan berjuang, tak tunggu penghargaan. Apakah kita di jalan yang sama? Karena mental kita adalah mental buddha, dapat gaji baru bekerja. Sayang, kita tidak pernah bekerja supaya diri kita berharga. Pemimpin bangsa, pemuka agama, disana sini tetesan darah. Siapa yang menumpahkannya? Pertanyaan, perenungan, hanya kejujuran. Memberikan jawaban. Merdeka, tetap merdeka, kecuali rela diperhambah. Jangan tumpahkan darah, untuk luapan amarah, untuk segunung serakah, untuk membangun citra. Jangan tidur dengan dosa, agar merdeka, tetap merdeka. Jayalah bangsaku tercinta. Sesera, merenungkan kebenaran menjadi sangat menarik. Peristiwa yang saya alami, menjadi ladang kekayaan yang luar biasa. Persis seperti orang menemukan lahan minyak, membornya dan keluar lebih dari yang diduga. Itu surprise ya. Kalau orang menduga misalnya sedapat ini mengandung sekian juta barat, atau 2-3 kali lipat, itu untung besarkan perusahaan minyaknya. Karena kos yang dihitung hanya dapat 1 juta, tetapi ternyata ada 2 juta misalnya. Keberuntungan yang bisa kita dapat di dalam menikmati kehidupan, kalau kemerdekaan mewarnai hari-hari kita. Sebaliknya, orang-orang Yahudi yang merasa mereka merdeka bukan budak siapa-siapa, dan mereka dengan jumawa dalam diskusi selanjutnya berkata, kami bukan hamba siapa. Tapi Yesus mengatakan, engkau hamba setan. Memang engkau keturunan Abraham, karena engkau Yahudi. Tetapi sesungguhnya engkau anak setan dan bukan anak Tuhan. Kalimat Yesus itu membuat mereka marah luar biasa. Keagamaan yang seringkali membuat kita memang lupa diri dan ini sangat berbahaya. Keagamaan yang membuat kita berpikir, kita sudah layak ke pintu surga karena rajin ke gereja. Sesuara, tiap hari minggu kau boleh datang ke gereja. Tapi jika kau tidak kau lakukan apa yang Tuhan ajarkan di keseharian kehidupan, justru disanalah ibadah yang sesungguhnya. Saya suka Paulus, persembahkanlah tubuhmu. All your activity, semua aktivitasmu. Sebagai persembahan yang hidup, kudus berkenan pada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saya melayani, saya berkotbah boleh ribuan kali. Tidak ada yang hebat di situ. Tetapi apakah ketika ku mengkotbahkan itu, ku jalani dan ku lakukan di kehidupan? Itulah harta karunku. Ketika kita mulai membangun dan melembagi jutaan benda yang kita punyai, kalau kita berkata tanpa cinta kasih tiada maknanya. Bagaimana memberi dengan cinta kasih? Kesadaran diri bahwa bisa memberipun anugerah ilahi. Sehingga tidak mencatat apa yang kita kerjakan. Tapi berusaha berbuat apa yang mesti kita lakukan. Wow, itu indah sekali, justru. Sehingga di dalam bagian seperti ini, kemerdekaan itu harus aktual dalam hidup kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari. Hidup mati hanyalah sebuah warna, justru. Itu sepembalikan tangan saja jaraknya. Satu tarikan napas. Kalau saya tarik napas tidak bisa kembali, ya mati kan begitu saja. Tidak terlalu jauh. Begitu amat sangat dekatnya. Sangking dekatnya. Kita tidak pernah bisa menyadarinya. Tiba-tiba ya sudah ada dan datang di hidup kita. Sembari saya menyampaikan firman ini. Sembari kita mengulas. Sembari saya masuk lalu bercerita kisah bagaimana perjalanan itu. Sudah-sudara. Merdeka adalah kata penting. Dan itu selalu saya imani. Saya sudah dimerdekakannya dari dosa hidupku hanya untuk dia. Tidak terlalu penting berapa banyak yang saya kerjakan. Dan saya tidak pernah mencantumkan dalam CV yang penting seperti itu. Tapi penting saya selalu ingat. Apa yang belum saya kerjakan. Saya berhitung tentang itu. Jadi saya belajar tidak menghitung apa yang sudah kulakukan. Tapi selalu waspada untuk menghitung apa yang belum ku kerjakan. Ketika orang menghitung apa yang dikerjakannya. Maka ia mengklaimnya 20. Tapi dia lupa. Ada 100 yang Tuhan kerjakan baginya. Seperti seorang anak yang menuntut kepada mamanya. Ketika disuruh kerja menyapu rumah. Cerita klasik. Lalu anak bilang, mama suruh saya kerja. Pembantu dibayar segini. Kok saya gak dibayar? Banyak anak lupa diri dan menempatkan dimana dia ada. Mama mesti bayar saya. Lalu dia masukkan tagihan bilnya ya. Nyapu segini, ngepel segini dan seterusnya ini. Mamanya terima. Baik nak, dia bayar. Boleh mama masukkan tagihan yang sama? Maka dimasukkan mamanya lah tagihan. Bagaimana dia mengandung anak itu 9 bulan 10 hari. Melahirkan dengan pertaruhan nyawa. Membesarkannya dalam cinta. Anak itu terpana. Hutang mama pada dia hanya 10 rupiah. Tapi hutangnya pada mama. Tidak terbilang. 10 miliar atau 10 triliun plus. Karena anak itu tidak pernah mempertaruhkan nyawa untuk mamanya. Tapi mama mempertaruhkan nyawa untuk dia. Begitulah gambaran banyak hamba-hamba Tuhan atau kita orang-orang Kristen. Yang terjebak dalam kehidupan kita. Sehingga kita menghitung apa yang sudah kita kerjakan. Tapi tidak belajar menghitung apa yang Tuhan sudah lakukan. Sehingga kita merasa ada pada posisi yang luar biasa. Kita merasa kita ada di awan puncak sana. Lalu tidak lagi menginjak bumi. Tempat dimana kita ada. Bahaya ya. Kejatuhan banyak hamba Tuhan ada di sana. Oleh karena itu penting sekali menjadi orang Kristen kita memikirkan kehidupan ini. Dan bagaimana berjalan menjalani dalam kesungguhan yang penuh. Susur aku yang kekasih. Kisah anak tadi juga ada di dalam Alkitab. Ingat ada satu orang hamba yang berhutang. Sangat banyak pada raja. Tidak bisa bayar. Raja membebaskannya dengan cuma-cuma. Lalu dia keluar. Ada orang berhutang sama dia. Kita balik lagi 10 rupiah dan 10 triliun. 10 triliunnya dihapus. 10 rupiah utang temannya ditagi. Tidak bisa bayar dipukulnya. Maka raja itu mendengar berita dan marah luar biasa. Ambil orang itu. Masukkan. Dan jangan pernah keluar lagi dari penjara. Bagaimana kita dengan Tuhan? Mengapa kita berhitung melayani dia? Setiap lah yang kau melayani Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Dia punya seribu cara untuk menolong kita. Tidak ada yang salah dalam hidup ini. Tidak ada yang salah dalam pembelaran Tuhan. Tapi kita seringkali terlambat memahami. Itu yang salah. Kalau kalian mau salahkan hidup ini. Yang salah adalah kita. Telat memahami pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Kita yang terlalu terlambat. Saya bilang thanks God. Hanya saya belajar banyak hal. Karena itu kalian selalu harus berpikir. Kalau kalian kurang produktif dalam hidup ini. Hati-hati. Jangan pernah tidak maksimal dalam hidupmu. Bahwa akiummu 10 pakailah 10. Tapi kalau 100 jangan pakai 50. Pakai 100. Jangan pernah hina dirimu dengan malas belajar. Baca, belajar, mau tahu. Itu harus kita lakukan. Apa yang salah dengan Tuhan? Tidak. Saya terlambat mengerti. Waktu saya mengerti satu-satu. Thanks God. So beautiful. Tetapi itulah kehidupan. How you know? Maka satu yang ingin saya katakan pada tiap kita. Jangan berharap apa yang saya alami saudara alami. Karena lukisannya beda-beda. Bentuknya bisa macam-macam. Saya sakit mungkin saudara lain. Tapi satu hal yang saya bisa katakan. Kalau betul engkau orang yang sudah merdeka. Maka tunjukkanlah kemerdekaan itu dalam hidupmu. Jangan cengeng. Jangan bilang Pak Bikman kan enak karena punya banyak teman. Demi Tuhan yang hidup dari sini saya akan bicara. Temanku ini rata-rata dapat 14 tahun terakhir. 12 lah. 12 tahun terakhir ketika kami memulai Mika. Tuhan beri saya upah. Secara personal. Dari Mika saya mengenal banyak orang. Tidak sia-sia. Saya jungkir balik ke sana. 2000 sampai 2006. Kami bolak-balik dengan Pak Yuka dan teman-teman. Membangun itu. Saya 2000 di operasi klep. Pasang titanium. Metronik juga mereknya. Sekarang pasang ICD. Metronik juga. Jadi. Sangat indah. Nah kemudian yang menjadi menarik. Ketika teman-teman ini bertambah terus. Begitu ya. 2006 tapi saya jebol. Masuk rumah sakit. Kecapean. Tantangan saya itu gak boleh capek. Bukan makan. Tuhan baik sama saya. Kau gak boleh capek Bikman. Tapi kalau mau makan cukiyok boleh gitu ya. Kira-kira ya. Tau cukiyok kaki babi ya. Jadi saya gak dosa urusan itu. Tapi gak boleh capek. Tapi buat saya itu dilema yang paling berat. Bagaimana lah pelayanan gak capek. Lalu bergumul terus. 2006-2008. Tuhan kasih kita satu ruko. Kita beli. Ruko kita itu ada dua. Satu dipinjemkan orang tanpa batas ke saya. Untuk pakai pelayanan. Satu kita beli. Jadi kita satukan. Nah nanti yang untuk ini saya akan bereskan satu lagi. Supaya gereja beli. Yang ke satu ini. Karena kemarin yang punya juga datang itu. Punya nyapa otos. Saya rasa saya mau dibanggil Tuhan saya akan datang. Kita gak tau kapan kita mati. Saya atau kamu duluan. Tapi yang jelas sebelum kita mati kita bereskan urusan gedung ini kan. Ya supaya dia bisa lepas. Jual aja lah. Walaupun udah dipinjemkan sebetulnya baik sekali. Maka betahun-tahun kita gak gak bayar. Nah lalu saudara-saudara yang kekasih. Bagaimana semua itu bergerak di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Saya pikir itu yang menjadi penting dalam perjalanan kita. Ya maka teman saya bertambah. 2006 saya opnam seminggu. 2008 opnam seminggu. 2009. Saya berobat jalan dua minggu di Singapura. Saya selalu punya kisah unik. Saya berobat disini jalan pak. Yuh jangan begitu lah. Yuh ke Singapura. Iya, iya, iya. Nah ini sudah teman-teman PA. Ya saya bilang aja iya-iya terus ya. Iya-iya-iya tapi saya gak pergi. Lalu dia telpon istri saya. Kasih tau Pak Bikman ya. Jangan lagi iya-iya melulu tapi gak berangkat. Itu uang saya datang per segini cukup gak bu? Aduh. Gak usah, gak usah. Enggak, enggak. Bapak harus ke Singapura check up. Tanya kami pergi ke Singapura. Karena masalah saya bukan gak mau ke Singapura. Begitu ke sana duit kita kan berat. Begitu ya. Ulang kere kan susah kita. Tapi karena dia dikirim duit ya pergi dong. Karena memang itu persoalan sebenarnya kan ya. Saya berangkat. Sehingga check up rutin Pak. Tolong ya. Yuh dokter bilang apa? Tiga bulan selanjutnya. Lu mesti pergi. Malah dia ngingetin saya. Pak kalau gak salah ini udah tiga bulan. Lu mesti pergi ke Singapura. Jadi saya sebetulnya kalau bisa gak usah pergi lah. Ya disini juga cukup. Jadi dokter saya disini sama dokter saya di Singapura itu. Dia ngerekomen di Singapura. Jadi mereka berkomunikasi tiap kali. Obat saya berubah mereka ngomong. Sampai saya anggap saya Paisen PIV. Yang gak pakai bayar dokter. Dokter sini gak mau dibayar. Dok yuh kalau tiap hari gini kan saya sakit jantung bukan sekali. Kalau saya bolak balik datang. Lalu yuh gak mau terima. Terus kan saya gak enak. Dia bilang apa? Yuh kalau kotba di atas mimbar selalu suruh kita umat pelayanan kan. Sekarang saya mau melayani kenapa yuh larang? Mati aku. Ya udah terserah kalau memang begitu ya. Jadi saya gak dibayar. Yang di Singapura lebih unik sebetulnya. Itu dokter. Gila Pak Bikman ke situ itu kan dokter mahal. Ya saya bilang relatif. Bapak bayar berapa? Itulah problemnya saya gak bayar. Karena ini dokter istrinya yang Kristen. Dia sendiri belum. Tapi dia gak pernah ambil fee periksa saya. Kadang-kadang kaget apa itu dia lewati. Satu yang gue tahu. Kalau Tuhan mau ukir kan indah. Jadi pengalaman kita itu banyak sekali. Kami seringkali pergi dan saya seringkali mau menangis ngeliat ya. Karena saya pernah harus di heart city scan. Itu di luar dugaan dokternya pereksa heart city scan. Saya gak mungkin lah lapor sama temen. Ya udah kita jalan. Eh ketemu temen. Eh Bapak pakai ini sendal bagus Pak. Gak capek gini-gini. Antarlah. Ditempelin ke istri saya uang. Ntar Bapak kalau suruh susah itu. Ibu pegang. Ya saya juga gak mau kan. Tapi dipaksa. Tapi uang itu bukan buat sendal. Buat heart city scannya cukup jadinya. Yang ribuan gitu. Kadang-kadang saya pikir-pikir saudara ya. Saya sengaja mau atur banyak sekali yang fail. Saya gak atur semua bisa rapi. Itu membuat saya belajar. Tuhan gak pernah terlambat. Nah akhirnya saudara aku yang kekasih. Kemerdekaan adalah. Bagaimana menikmati persukutuan kita dengan Tuhan. Bagaimana menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Ini jadi penting. Jangan pernah bangga dengan hidup keagamaan. Jangan pernah hitung apa yang kamu kerjakan. Apa yang belum. Kalau aku hidup satu yang aku tahu. Tuhan mau aku menyelesaikan. Apa yang dia sudah percayakan. Maka akan kulakukan. Hanya saja. Secara manusia tentu saya harus bijak bukan. Nah karena itu. Demi Tuhan yang hidup jangan sampai kamu satu kali tidak ke gereja. Hanya karena merasa punya persoalan ini dan persoalan itu. Demi Tuhan yang hidup. Saya akan berkata dari sini kamu pecundang. Kamu bukan orang beriman yang sungguh. Kalau kau orang beriman. Di sedimu, di sakitmu. Datanglah pada Tuhanmu. Bagaimana mungkin. Kau tidak datang pada dia. Kau boleh kecewa dengan seribu persoalan dalam hidup ini. Tapi tidak ada satu alasan pun untuk yang kau kecewa pada Tuhan. Kita punya sumbangsi dalam persoalan kita. Keributan, masalah, sakit. Saya punya investasi pada sakit saya. Saya punya salah dalam sakit saya. Tapi Tuhan tidak mungkin salah. Dan Tuhan yang baik itu mengukir lewat kelemahan fisik saya. Ukiran indah yang dibuatnya. Dia mempercayakan karya yang tidak terbilang. Tidakkah Tuhan itu baik? Dia memerdekakan kita. Karena itu nikmatilah kemerdekaan itu dengan hidup sebagai orang merdeka. Jalanilah kemerdekaan itu sebagaimana mestinya orang merdeka. Jangan cengeng lagi. Jangan takut lagi. Nah biarlah ini mewarnai hari-hari kita. Dalam hidup kesaharian kita. Sehingga kita betul-betul melakoni seluruh kehidupan ini dengan penuh dengan tanggung jawab. Orang-orang Yahudi selalu merasa diri mereka hebat. Karena mereka tiap sabat pergi. Orang Yahudi berkata khususnya Parisi. Kami seminggu puasa dua kali. Kami tidak seperti pemungut cukai. Tuhan justru benci dengan mereka. Doa orang ini tidak sampai ke sorga. Tapi pemungut cukai itu tertunduk kepala. Mana ada pemungut cukai miskin kan? Pemungut cukai kaya-kaya. Tapi dia tunduk kepala dan mengatakan kalimat yang sangat mengharubi ruasa. Tuhan ampunnya aku orang berdosa ini. Dia tidak memakai kekayaannya untuk membeli secuil kebenaran. Sehingga dengan demikian dia menjadi benar pada dirinya. Tidak. Dia sadar betul dia berdosa dalam banyak aspek kehidupannya. Dan dia menangis di hadapan Tuhan. Dan Tuhan dengar doa. Kejujuran kita. Di hadapan Tuhan itu yang paling penting. Kalau saya berdosa Anda tidak akan tahu. Anda hanya lihat label baju pendeta aku bukan? Karena aku pendeta lalu orang anggap aku baik. Belum tentu. Tapi demi Tuhan yang hidup dia tahu siapa aku. Lemahku, kurangku, jelekku. Dia tahu siapa engkau. Karena itu merdeka lah. Dan sebagai orang merdeka jangan hidup seperti budak. Kalau budak kan tahu ya. Mesti dikontrol sama majikan. Malas dicampukkan begitu. Tapi kalau orang merdeka enggak begitu dong. Lu orang merdeka kok. Kerjalah dengan merdeka bukan dalam kendali ketakutan. Karena hukuman yang akan kau dapatkan. Kerjalah sebagai orang merdeka yang bersyukur. Untuk apa yang Tuhan berikan. Aku. Tidak akan pernah berhenti melayani. Kalaupun aku mati lagi karena capekku nanti. Bagiku itu terhormat. Tapi aku tidak mau mati karena kemalasanku. Karena ketidaksetiaanku melayani dia. Saya tidak tahu berapa panjang umur saya. Dan saya tidak tahu apa yang Tuhan rancang dalam hidup saya. Yang saya tahu saya harus melayani dia. Dan tidak boleh lari dari jalan itu. Sama-sama kita nikmati bagian ini. Sehingga lagi-lagi seperti orang Yahudi. Jangan kita terjebak di sana. Marilah kita melakoni kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita mengerjakannya dengan cara yang bertanggung. Itu hidup pelayanan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Camkanlah, renungkanlah. Sehingga bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Menjalani pelayanan kita. Jadi apa yang dikatakan oleh Alkitab tadi. Menjadi sangat indah. Kalau hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah. Tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi kalau anak itu memerdekakan kamu. Kamu pun benar-benar merdeka. Mengatanyalah dirimu. Sudah merdeka kah engkau dari rasa takutmu? Rasa khawatirmu? Ingat. Hari esok kita gak tahu. Betul ya? Karena itu misteri. Tapi demi Tuhan yang hidup. Hari esok kita tidak tahu. Tapi kita tahu pasti. Tuhan pelihara kita besok. Amen gak? Nah itulah paradoks yang tidak mudah. Saya gak tahu hari esok. Misteri. Yes. Tapi besok. Tuhan pasti pelihara kamu. Itulah iman. Itulah hidup kita. Maka hidup kita itu dalam dilema. Dalam ketidaktahuan. Tapi kepastian pemeliharaan. Maka hidupmu tidak jadi penting berapa persoalan datang. Tapi berapa kuat imanmu bersandar pada dia. Itu bisa persoalan rumah tangga. Persoalan kantor. Pekerjaan kita. Banyak aspek. Tapi disitulah seni keberimanan kita. Hal yang kedua. Jangan pernah menghitung sebagai orang merdeka. Apa yang sudah kita lakukan. Tapi hitunglah apa yang belum kita kerjakan. Yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Yang kita punya talenta itu. Kita punya kemampuan itu. Kenapa ya? Saya bisa ini kok belum ya? Saya ada ini kenapa belum ya? Nah itu kita gomong. Dan aspek ketiga susrah. Kalau kamu mau puas. Puaslah terhadap berkat Tuhan dalam hidupmu. Tapi jangan pernah puas melayani dia. Ingat. Jangan pernah puas melayani Tuhan. Tapi belajarlah puas pada berkatnya. Kita suka terbalik ya. Tuhan kenapa enggak begini? Tuhan kenapa enggak begitu? Si Anu punya ini. Si Anu punya itu. Aku kok enggak punya aku kok begini? Demi Tuhan yang hidup jangan. Sebagai seorang pendeta. Jam terbang saya lebih tinggi dari banyak orang. Pergaulan saya jauh lebih luas dari banyak orang. Lapisannya kepolitisi kemana-kemana cukup tinggi dan cukup bagus. Saya ketemu orang yang junior. Artinya secara jam terbang. Lingkup pergaulan enggak luas. Mobilnya lebih mewah dari mobil saya. Kadang pulang saya berpikir beli mobil gitu ya. Datang. Saya bersyukur untuk istri saya. Dia pasti bilang, ah Pak ini juga sudah cukup. Padahal keinginan saya pun sekedar sebuah keinginan. Yang kalau diwujudkan. Mungkin uang kolek tegerinya enggak jelas kemana kali ya. Dipakai nambahin mobil pendeta kali. Tapi aku bersyukur kepada Tuhan. Iya ya. Isi saya enggak minta permata. Saya belum pernah beliin. Saya selalu beliin dia tas. Kalau dia mau Louis Vuitton saya kasih. Tas Prada saya kasih. Grosurnya. Barangnya sih. Sampai anak-anak suka bilang. Eh lepapa. Tunjukin mama. Tunjukin mama. Tidak pernah beli. Saya bilang saya bukan enggak mau beli buat mamamu. Tapi saya takut berdosa pada Tuhan. Seserah. Saya rindu lah. Mau menyenangkan istri dan anak-anak. Masa iya tidak? Tapi kalau Tuhan kasih. Satu kesempatan. Aku tahu. Anak-anak aku akan merasa bangga. Kalau aku ayah yang bertanggung jawab. Istriku akan bangga kalau aku hidup mencintainya. Dan bertanggung jawab pada hari-hari. Yuk kita miliki itu. Kita lakoni. Jangan istrimu bangga. Karena kau memberi dia kredit kad yang tanpa limit. Ingat itu bukan istri. Dan istri-istri jangan bangga pada suamimu. Hanya kadang yang memberikanmu kebebasan. Karena mungkin dia mau kau bebas. Karena dia pun ingin bebas. Hiduplah terikat dalam cinta. Bebankan dirimu dengan kewajipan untuk saling mengisi dan menghidupi. Kebersamaan keluarga itu mahal. Jangan pernah abaikan. Itulah harta karun yang sesungguhnya. Pengabdian pelayanan kita. Itulah pekerjaan sejati di kemanusiaan kita. Selamat merdeka. Sekali.